Oke guys, kembali lagi di Youtube gue, Okan Kulis Channel Kita akan menerbangkan pesawat Dan hari ini gue mau terbang ke Turki dan Bali Karena gue seorang pilot Pilotnya seperti apa? Kita lihat di dalam, oke? Oke, ini ada passwordnya Hai, sudah ada Lid disini Selamat pagi Kita ada di Kamim South, kita ada kotfit Kotfit How are you? Hello, I'm good, nice to meet you This is the professional pilot Who's gonna teach me, tapi... Bisang mau Indonesia Bisang mau Indonesia Asli Indonesia kiri-kiri Panggilannya namanya siapa? Weber Oke, Mr. Weber Jadi hari ini kita akan terbang kemana? Kita akan ke Bali Dari Bali kita ke Istanbul Transit Istanbul Karena banyak passenger-passenger yang mau ke Turki Kita anterin dulu Oke, jadi disini adalah simulator ya? Mr. Weber ya Bisa diceritakan gak sih simulator ini Apa gunanya dan biasanya dipakai oleh siapa gitu? Oke, secara umum untuk belajar terbang Biasanya kita belajar dari pesawat yang kecil Masih Untuk itu mereka ada tahapan dari private pilot Naik ke commercial pilot Kita juga punya sekolahnya di Batau Oh, I see Oke, buat yang sekolah pilot ya? Yang betul-betul ingin jadi pilot Kemudian kalau mereka udah punya license sebagai commercial pilot Mereka mau join ke airline Nah itu suatu loncatan biasanya Karena tergantung airline-nya Kalau airline yang kecil-kecil General aviation mungkin Gak perlu terlalu banyak belajar Oke Tapi kalau mereka ingin masuk ke airline yang besar Seperti ke Garuda Oh, Airbus itu ya? Ya Kalau kita orang awam seperti Airbus ya? Ya Ada Airbus, ada Boeing Oke, oke Airplanes ya Dan mereka harus belajar Bridging dulu Jadi ada jet intro Famerization Kemudian mereka masuk ke simulator dulu Simulator, ya Karena semua ini industri yang begitu banyak diatur ya Very highly regulated industry Oke Jadi mereka akan belajar banyak di peraturan Mereka start dengan simulator seperti ini dulu Sebelum mereka ke real airplane Oke Simulator ini bisa simulate everything Yang the airplane can do Any conditions? Any conditions You can make any conditions? You can have snow, you can have rain, you can have clouds, turbulence, everything Okay, okay How to handle it? And then you have to be able to handle it Ya, ya, ya Okay, okay Now Yang perlu diingat juga bahwa Kalau di airplane, real airplane Kita gak bisa Misalnya bikin engine fire Okay, ya Terutama it's very costly kan Karena fuelnya mahal Sehingga yang kita bayar hanya listrik aja Okay Listrik sama biaya sewa Tempat lah Betul Jadi it's very economic sih Oke Nah Disini mereka biasanya menghabiskan sekitar 14 sampai 18 session Dimana each session itu 4 jam Oke Lalu disinilah kita ajar mereka Bagaimana untuk Terbang sesuai dengan airline yang mereka pilih Oh, I see Atau sesuai dengan yang kirim mereka Ada banyak airline kan Oke, oke Di Indonesia Sekarang ini memang kita Banyak melatih Air Asia Indonesia Dan Citilink Oke, I see ya Tapi tentunya kita bisa grow dan Sekerjasama dengan berbagai macam Jadi seorang filosof masih bisa Masih harus terus berlatih Berlatih terus Bukan hanya Murid-murid Even saya Sudah setua ini Still Setiap 6 bulan sekali Harus di cek Oh gitu Harus di cek Apakah masih kompeten Ya, jadi apakah masih kompeten Dan di dalam cek itu Mereka simulate everything Karena teknologi juga terus berkembang ya Dan kalau ada kejadian di airline lain Kita coba Oke Kita praktekin di sini Mereka coba You will see Dan perhaps it's better If you sit here Try to fly it Wow And then you have the ideas Then we can talk more about it Iya, iya Oke, alright Nice Oke Oke, gue siap-siap dulu Untuk menjadi pilot Lagi situ kita coba Terbang ke Bali Dan langsung Cus ke Turki Oke, keren Oke, kita lagi mau ke ofis dulu Kita sudah ada di FlyBest Flight Academic Jadi di sini Biasa menyiapkan pasien untuk edukasi tentang apapun dalam penerbangan Dan hampir semua Calon-calon pilot juga pasti mengupgrade skill mereka di Flight Academy ini Kita lihat-lihat tuh kartonnya kan Wow Wow This is Airbus 320 panel And the simulator is downstairs You saw what? Oh ini kalo orang ngeles Tempat-tempat ngeles lah briefing-briefing Iya, iya Ini informasi mengenai panel-panel pesawat yang Kalo orang awam sih Nggak ngerti Oh, po ini Ini Cessna 150 Awww Kalo di kita kayak pesawat maling-maling gak? Pokok 50 ya Cessna 150 Cessna 172 Okay, this is where you learn how to fly, very slow, very slow reaction is slow so it's easy for people to learn. Polini is complicated, this is like what we're going to fly today. Oh okay, I'll see it. Exactly the same. So this is the classroom, every time they want to go downstairs, they are briefed here. Okay, after they finish, you go back here and you hire everything that you need to know, we evaluate everything. Okay, here is the bigger classroom, ATPL, air transport pilot. Wow, they are already piloted and they are cumulative hours. Once they reach like 2,000 hours before they become a captain, they have to go through the whole theory again. Wow, this is where they learn. Oh, it's a lot of steps in the process, right? Yeah, it's a lot of steps. Yeah, it's a lot of steps in the process. Oh, so all the pilot that has been 2,000 hours, they must be able to get ATPL. Because they need to have power shield first. Now this is the transport, air transport, pilot license. Oh, air transport, pilot license. So like in the car like. As in the car like a lot, air lights gel? Eh, air suppliesường. directlyless from V1. Right in the car, it's a CorbN digestive car? Okay, of course like will. Post FlvUIédям will it tuh like a lot of steps. Okay, sorry. You have class. Nice one. Yeah. Terima kasih telah menonton. 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 Wow! Yeah! 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 Wow! You made it! We're in New York, baby! We're in New York, guys! We're in New York, guys! Okay! Well, thank you very much. You're very welcome. It's nice to have you here. For your amazing, amazing journey here. Yeah! 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 All right! Thank you! It's very nice meeting you! All the best for you. All the best for you! Nice one! All the best for you! Nice one! Di mana? Di Educenter Di Educenter BSD Nah, namanya? Namanya Flybest Flybest Kenapa Flybest? Karena tempat ini adalah the best Untuk teman-teman yang mau belajar fly Oke? Jangan lupa Like and subscribe Oke, thank you, dadah